Intro Puncak acara Hari Bakti Dokter Indonesia ke-114 yang dilaksanakan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Platen berlangsung semarak penuh dengan keakrabah kegiatan yang berlangsung di Taman Sehat Rejosari Husada di Sasabrang, Kecamatan Delanggu, Platen Rabu 1 Juni 2022 ini diawali dengan senang sehat yang diikuti ratusan rekan sejawat anggota ini bersama masyarakat sekitar yang tergabung dalam Pakuyuban Senam Prolanis Rejosari Husada Delanggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan juga wartawan Indonesia Tentu alih generasi ini akan membawa semangat baru, kemudian inovasi-inovasi juga ke VD. Lalu apa saja nih pemirsa yang telah dilakukan para dokter di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Klaten Dalam memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-114 Berikut penjelasan Ketua Panitia Dr. Dani Plastio dari IDI Klaten Dan akan semakin menjadi warna untuk Kabupaten Klaten Kemudian berikut adalah donor jarah yang berada di Alun-Alun Klaten Pada tanggal 27 Mei yang dihadiri oleh anggota IDI Klaten dan masyarakat Alhamdulillah antusianya sepuluh banyak dari 50 peserta dari donor jarah yang berkerja sama dengan sayang ini Menyelamatkan sekitar 30 kantong dan berjalan ke ramahan Dan hari putihannya adalah hari ini Hal aku nanggap 1 milil dengan adon-adon 3 pilih 6 pemusian adon-adon 3 pilih tim dan beberapa ini Tempanya apa nih? Hari Bakti Dokter Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 tahun Mei merupakan momentum penting untuk mereview kembali sejauh mana pengabdian para dokter bagi bangsa Indonesia Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Klaten Dr. Muhusen Prabowo menyampaikan tantangan ke depan yang harus dihadapi para rekan sejauh tantangan kita ke depan organisasi profesi adalah menjaga profesionalisme dan juga martabat dokter kuncinya apa Pak? kuncinya bahwa kemandirian dalam mempunyai keputusan dan juga pantung terhadap standar pelayanan serta menjaga kesejawatan diantara jawat untuk menjadi kunci untuk bisa kita menjaga profesionalisme dan pantang untuk kita harapannya melalui hari bakti dokter Indonesia ID Ribbon ini apa Pak? dari ini Pak? harapannya adalah bahwa kita keorganisasi profesi dokter Indonesia ini bisa semakin bergibrah untuk menghampir pada rakyat dan sepaktif pada negeri ini dengan kemampuan dan juga keimuan yang dimiliki jogel untuk berkontribusi membangun bangsa Indonesia Gayung bersambut dengan persoalan yang dilempar ketua idik klaten pembina ikatan dokter Indonesia kabupaten klaten dokter Roni Rukminto memberikan kritikan pedas kepada para rekan sejawat namun membangun melalui sebuah puisi dalam puncak hari HBDI di lingkungan idik klaten mendorong lahirnya Budi Tomo untuk membela usaha bangsa menggapai kemerdekaan keselarasan kitra beliau sebagai penolong rakyat yang sakit sebagai pembuka semangat kemerdekaan bersinergi dengan begitu aktif kepentingan pribadi tak pernah muncul keatuan tak pernah terungkit keperukaan kentalnya semangat pengabdian dan perjuangan untuk rakyatlah yang selalu terpotret dalam kitra perjuangan yang pertama adalah semangat juang dari dokter Waijin Sudiraujoto itu menjadi teladan kita untuk bisa kita lakukan kemudian yang kedua adalah yang dikerjakan oleh selama ini itu adalah mengecepatkan kepentingan rakyat daripada kepentingan juga nah saya tadi menyitir agar teman-teman dokter sekarang ini bisa meneladani banyak dilakukan dokter Waijin Sudiraujoto di samping itu suasana di sekarang ini kesejawatan ini memang agak menurun nah ini bukan hanya dikelatan tapi gimana karena memang iklim kompetisi di dalam buisi tadi saya mengajak untuk selalu bersatu menjaga persatuan dan kesatuan juga memelihara semangat juang dan semangat mengabdi dari dokter Waijin itu makin lengkap refleksi hari pakti dokter Indonesia di lingkungan idik klater ketua madris kehormatan kode etik dokter limawan budi wibowo juga mengingatkan kepada para rekan sejawat tentang sumpah dokter dengan semakin banyaknya sebuah anggota sebenarnya juga menimbulkan pengurusan perasaan yang kita adami jadi satu hal masalah kode etik harus kita kembalikan ke fundamental dari dokter sebagai seorang profesional yaitu kita kembalikan ke masalah sumpah dokter ketika kita lukus itu kan kita disumpah untuk senantiasa menjaga hidup insani mulai dari kandungan sampai akhir hayat jadi yang harus kita pegang betul disini yang kedua antara yang tadi disampaikan kesejawatan kesejawatan antara anggota juga kita menjaga betul jadi dokter itu bukan kadanglah antara dokter itu bukan suatu pesaing tapi suatu mitra jadi saling kita berdiskusi bekerjasama dalam upaya menyembuhkan menyembuhkan pasien sehingga kita semua ya kalau ada pasien kita tidak minta kejawatan yang lain untuk bisa membantu kita saling bukan malah saling untuk menjatuhkan di akhir acara para rekat sejawat berbaur bermain game yang terbaiki dalam kelompok ekskawandanan selain sebagai sarana hiburan game ini juga memiliki syarat makna yang dapat dijadikan penyembangan para rekan sejawat berjuang di ikatan dokter Indonesia cabang kelaten selamat menikmati 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 selamat menikmati